Halo teman-teman, saya Juni Tiono dari Jun Body Art Pilates. Hari ini saya akan memberikan beberapa tips latihan yang mudah buat yang merasa tidak nyaman di bahu atau di leher. Jadi untuk introduction-nya dulu ya, kenapa bisa terjadi sakit. Misalnya seperti pakai handphone, terus gini, akibatnya dia akan nunduk terus jadi ada otot di sini yang sakit. Terus, semisal di depan komputer terlalu lama, terus meja dengan dudukan kita tidak agronomis, tidak sesuai, tidak proporsional. Itu juga mengakibatkan, semisal, jadi nahan begini atau satu subnyupir itu juga sama, waktu kita nyetir, itu tuh kadang-kadang kita ada yang nahan di sini. Nah, akibatnya ketidakseimbangan otot. Nah, maksudnya tidak seimbang itu, teman-teman. Otot itu kan harusnya bergerak seimbang, jadi yang kiri, yang kanan, depan, dengan belakang. Nah, pada saat kita menahan, itu tuh tidak, pada saat menahan di satu sisi, itu tuh satu akan terjadi kontraksi. Jadi, dia akan menjadi kuat, yang satunya akan menjadi lemah, otomatis. Nah, sekarang beberapa tips kalau misalnya udah sakit banget, ya, teman-teman boleh melakukan latihan yang paling mudah dulu. Kayak berdiri, selalu pada saat bergerak, ya, rasain dulu, berdiri dulu, tinggiin dulu badannya, perutnya, tarik. Tarik nafas dari hidung, buang nafas. Inhale lagi, buang nafas. Kita lakukan lima kali aja. Oke, selalu menggerakkan tulang punggung perlahan, buat roll down dulu. Kenapa? Biar tidak kaku di belakangnya tulang punggungnya. Ini yang paling gampang. Ya, pelan-pelan seperti ini. Oke, naikin perlahan juga. Oke, lakuin lima kali aja. Tenduk lagi tiga. Oke, gulung lagi. Empat. Oke. Lima. Oke, yang gampang untuk teman-teman, kalau posisi bahu, jadi posisi bahu itu lebih baik kita relaxkan daerah leher kita. Ya, karena ini sambung-menyambung. Ya. Nah, pertama kali yang digerakin, posisikan badan kita duduk. Duduk aja yang gampang dulu. Kalau teman-teman gak bisa seperti ini, boleh bersilah seperti ini. Atau duduk di bangku. Ya, gak jadi masalah. Oke, rasain duduknya di tulang duduk. Tegapin badannya, tinggiin. Selalu bernafas. Inhale. Buang nafas. Kita lakuin tiga kali, karena tadi sebelumnya kita udah melakukan. Inhale. Dua. Oke. Tiga. Pertama kali kita lakuin bahu kita naikin sejauh-jauhnya mendekati telinga. Oke. Terus turunin. Sekaligus. Naikin lagi. Turunin lagi. Naikin lagi. Turunin lagi. Tiga. Naikin lagi. Turunin lagi. Empat. Naikin lagi. Nah, sekarang setelah terasa, disini ada yang ketarik. Naikin lebih jauh lagi. Karena ini akan bisa lebih jauh. Lalu puterin keluar. Oke. Terus turunin pelan. Ya. Naikin lagi. Terus puterin. Oke. Rasain ada gerak di sekitar bahu. Dan belikat kita. Ya, tulang belikat kita. Naikin lagi. Empat. Oke. Satu lagi. Lima. Tahan di belakang seperti ini. Lalu jalin tangan teman-teman di belakang. Ya. Saya kasih contoh dari belakang ya. Oke. Seperti ini. Lalu naikin tangan teman-teman. Tanpa naikin bahu. Jadi bahu-nya tetap di bawah. Kalau bisa cuman segini, sedini gak apa-apa. Oke. Kalau bisa lebih atas, naikin lebih atas sedikit. Turunin lagi pelan. Naikin lagi. Turunin lagi pelan. Dua. Naikin lagi. Tiga. Naikin lagi. Empat. Naikin lagi. Tahan. Dari sini puter dadanya. Puter dadanya. Oke. Ketengahin lagi. Puter dadanya. Oke. Puter. Tiga. Puter. Lagi dadanya. Oke. Tangan jangan sampai loss. Empat. Oke. Satu lagi. Lima. Nah. Akan terjadi. Kayak di sini stretching. Ya. Setelah itu baru puter lagi. Relaxin. Terus naikin tangannya. Kalau teman-teman. Aduh pegel. Boleh bersandar di tembok. Ya. Tahan tangannya seperti ini. Tinggiin. Perhatiin. Satu yang harus perlu diingat. Waktu kita mengangkat tangan. Jangan. Bahu yang diangkat. Jadi tangannya yang lurus. Ya. Bahunya ke bawah. Tahan. Kalau belum bisa lurus. Enggak apa-apa. Lakukan sebatas badan. Teman-teman hari ini bisa. Karena akan progres. Ya. Kita lagi berlatih. Tahan di sini. Tekenin ke belakang. Ya. Bernafas. Tinggiin badannya. Terus. Tekenin. Si telapak tangan. Ngadep ke arah depan. Tekenin telapak tangannya. Seperti di kebelakangin. Oke. Kembaliin. Lakuin lima kali aja. Kalau bisa lebih. Boleh dilakuin lebih. Oke. Tiga. Empat. Oke. Lima. Terus. Putar tangannya. Teman-teman. Gerakin dari bahunya. Oke. Lima. Empat. Oke. Tiga. Tiga. Dua. Satu. Tahan di sini. Tangannya lurusin. Dorong tangannya sejauh mungkin. Terus tekenin si telapak tangannya ke belakang. Dari sini tekuk. Terus dorong ke atas. Satu. Tekuk. Lurusin lagi dua. Tekuk. Tiga. Tekuk. Empat. Tekuk. Lima. Tahan. Dari sini boleh putar lagi. Nah. Rasain waktu kita putar. Yang bergerak itu si sendinya. Dan belikat kita. Ya. Nah. Ini buat leher. Kita lapak tangannya dorongin. Kenapa? Biar stretch dari sini. Dari wahu. Stretch. Naikin up. Terus ke depan lagi. Oke. Dua. Tiga. Empat. Oke. Lima. Selanjutnya. Sekarang ke leher. Nah. Bawa ke arah samping. Perhatiin. Ingat. Ingat ya. Jangan bahu yang mendeketin telinga. Tahan di sini. Bahu tahan di bawah. Ya. Sudah tahan di posisi yang paling bagus. Telinga kita mendekati bahu. Kalau enggelon nyampe. Enggak apa-apa. Ya. Naikin lagi. Kita lakuin. Tiga kali kanan kiri ya. Ini satu. Oke. Dua. Oke. Tiga. Tahan di sisi yang satu. Ya. Bahunya tetap di bawah. Perutnya masih tarik. Badannya masih tegap. Sekarang perhatiin. Kepala kita ada di sini. Putar kepalanya. Lihat ke atas. Oke. Terus ke tengah lagi. Di depan lagi. Terus sekarang lihat ke lantai. Jadi kepalanya kita putar ke arah atas. Tahan. Dari sini. Dari tengah. Kembali ke tengah. Dan tiara. Sama. Ke atas. Jangan ngelirik ya. Jadi jangkuan dari matanya aja. Tapi dari. Oke. Kembali ke tengah. Kalau lagi teman-teman melakuin itu. Tiba-tiba ada. Krek, 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 krek. Gak apa-apa. Itu tuh kekakuan yang kita stretching. Ya. Nah, gerakan terakhir. Nah, sekarang leher juga. Tunduk. Terus depan. Terus tenggada. Depan. Nunduk. Depan. Tenggada. Depan. Nunduk. Depan. Tenggada. Depan. Nunduk. Tahan dari sini. Terus kita bawa ke samping. Putar pelan dan kecil gerakannya. Sekecil mungkin. Oke. Lakuin lima kali sisi kanan. Lima kali sisi kiri. Perhatiin bahu. Posisi bahu. Jangan dinaikin. Posisi badan juga tegap. Empat. Lima. Kita ganti arah. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Tahan di sini. Nah, setelah itu kita boleh bernafas. Rasain dulu si bahunya. Oke. Oke. Gerakan lain kita bisa melakukan seperti ini. Yang paling gampang seperti ini. Dorongin dadanya ke bawah. Jadi, waktu ini. Ini mungkin kalau beberapa orang menyebut gerakan cat stretch. Nah. Tapi kita gerakinnya cuma dadanya doang. Dada ke bawah. Terus dorongin badanya ke bawah. Terus tarik. Sampai ke lawan arah. Jadi, si tulang punggungnya bergerak. Dari tulang dada. Leher. Oke. Terus naikin. Dari. Torasiknya dari punggung. Naikin. Lakuin lima kali aja. Oke. Empat. Lima. Nah, kalau teman-teman misalnya tidak memungkinkan untuk bergerak seperti itu. Misalnya, semisal lagi di mana gitu. Aduh, sakit banget lehernya. Boleh ditarik. Terus tunjuk dadanya ke atas. Terus dorong, nunduk. Jadi, kayak di lawan arah. Jadi, kayak di lawan arah. Sorry ya. Dorong. Nah, terus sampai ke dalam. Dorong lagi. Sampai ke dalam lagi. Jadi, sampai melengkung. Ini sampai bikin curve-nya ke luar. Yang ini curve-nya ke dalam. Sampai kerasa ketarik seperti ini. Ya. Nah. Terus, selanjutnya boleh. Teman-teman selalu setiap hari. Kalau sudah main handphone. Sebaiknya puter bahu. Ya. Atau misalnya sudah berjam-jam kerja. Yang WFA di depan komputer berjam-jam. Puter bahunya. Puter lehernya. Oke. Ya. Pelan aja. Terus puter dadanya. Ya. Itu beberapa tips latihan yang sederhana. Yang istilahnya sambil duduk pun bisa dilakukan. Buat merilis ketidaknyamanan di bahu atau di leher. Semoga latihan ini bermanfaat ya buat teman-teman. Event sebetulnya cuma sedikit dan secuil. Semoga bisa dipergunakan setiap hari. Dan bisa di, ya, di, mengurangi rasa ketidaknyamanan. Oke, buat next. Kita akan cari latihan yang lebih mudah lagi dan tips-tips latihan buat teman-teman. Oke, makasih. Dan bisa dipergunakan setiap hari.